Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya di video kali ini kita bertemu dengan Magikom dengan kerusakan lampunya itu tidak hidup ya teman-teman atau tidak bisa semua untuk memasak juga tidak bisa dan juga untuk pemanas juga tidak bisa nah untuk teman-teman langkah baca yang perlu kita lakukan ya jika menemukan kondisi yang seperti ini langkah pertama kita buka dulu untuk penutup bagian belakang ya teman-teman nah kebetulan untuk Magikom jenis yang ini itu bautnya ada satu saja ya teman-teman nah kita lepas untuk bautnya menggunakan obeng oke sudah terlepas selanjutnya tinggal kita tarik seperti ini saja teman-teman nah seperti ini nah teman-teman langsung cek ataupun langsung ganti untuk di bagian viewsnya ya teman-teman nah untuk viewsnya seperti ini ya teman-teman ini sudah saya potong ya untuk viewsnya karena tadi saya itu membawa contoh ukurannya karena mau saya belikan ya nah untuk ukuran viewsnya ini nah untuk posisinya seperti ini teman-teman ada di bagian sini nah jadi sudah ada penjepitnya ya nah untuk ukurannya ini sekitar 100 tidak kelihatan ya untuk ukurannya ini sekitar 165 derajat ya teman-teman nah ini untuk ukurannya 165 derajat nah ini teman-teman bisa cek ya ini menggunakan AVO ataupun tanggampir nah ataupun teman-teman bisa coba langsung saja ya teman-teman jadi untuk memastikan lagi jika teman-teman tidak ada tanggampir teman-teman bisa langsungkan ya nah kalau misalkan hidup berarti viewsnya yang bermasalah teman-teman jadi teman-teman bisa belikan nah ini untuk viewsnya saya menggunakan yang ukuran 160 derajat 250 volt tidak ada masalah ya teman-teman meskipun ukurannya itu beda yang penting jangan terlalu kurangnya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman usahakan samakan untuk ukuran viewsnya nah untuk penyambungannya tinggal sambungkan seperti ini intinya itu untuk cara penyambungannya itu jangan sampai longgar ya teman-teman harus benar-benar rapat untuk sambungannya karena kalau longgar itu viewsnya akan mudah putus ya teman-teman nah seperti ini saja selanjutnya kita gunakan pembungkus ya untuk menutupi viewsnya ini agar dia itu tidak tertempel dengan yang lainnya ya teman-teman jadi usahakan ini tertutup teman-teman kalau misalkan ada lebihan teman-teman bisa menggunakan isolasi kalau masih belum tertutup nah untuk viewsnya usahakan tertempel pada pengaitnya ya teman-teman agar untuk panasnya itu bisa connect ke viewsnya ya teman-teman jadi tidak sampai gosong lah intinya untuk magic gomnya kalau viewsnya ini penempatannya bagus ya jadi usahakan nempel di apa namanya di pengaitnya ini teman-teman nah seperti ini saja selanjutnya kita pasang kembali ya kita akan mengetesnya untuk bautnya merk yang ini hanya menggunakan satu baut ya teman-teman ada lagi untuk jenis magic gom yang lain itu menggunakan tiga baut ataupun baut bautnya itu ada di samping teman-teman bisa cari sendiri nantilah ya nah oke sudah terpasang untuk bautnya selanjutnya kita tes kita hidupkan nah ini untuk lampunya sudah menyala ya teman-teman ini untuk di bagian memasaknya ini sudah menyala kita pindah untuk bagian pengangatnya dan ini sudah menyala ya teman-teman artinya tuturalkan ini sudah berhasil oke teman-teman untuk kerusakan hari ini sudah berhasil teman-teman jika ada kerusakan yang lain ataupun ada yang perlu ditanyakan silakan teman-teman tinggalkan komentar di bawah nanti saya bantu jawab kalau ada kesempatan saya bantu bikinkan videonya ya teman-teman mohon dukungannya teman-teman jika teman-teman suka video dari kami silakan tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya apabila bermanfaat silakan share ke teman-teman ataupun keluarga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh